Hai kata-kata bersyukur itu sejata simpun menungsu ini bersyukur kali sinter ya bersyukur ya karena awal idewe arfi yang di atas kita balik ini modernai bersyukur awal idewe ya perwujudannya itu bersyukur jadi sini manusia diberi keajaiban sehingga di arah negoistir mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulur-dulur kita Tuhan itu mahat tahu cara guru nimbahnya tak biji sewa jadi kata-kata Tuhan itu mahat tahu pinter ngerti tenang apa cuma kata-kata apa merasakan ini ini kata-kata bersyukur itu sejata simpun menungsu ini bersyukur kali sinter ya bersyukur ya karena awal idewe arfi yang di atas kita balik ini modernai bersyukur awal idewe ya perwujudannya itu bersyukur jadi sini manusia diberi keajaiban sehingga di arah negoistir mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulur-dulur kita Tuhan itu mahat tahu cara guru nimbahnya tak biji sewa jadi kata-kata Tuhan itu mahat tahu pinter ngerti tenang apa cuma kata-kata apa merasakan ini ini Tuhan mahat tahu kalau perbuatan ini dewe orangantir orangantir kan memang kan ini salah kan aku ini salah itu tapi tapi iya ya mas aku idewe gak wani kan tataran ini mbaknya tidak boleh menyalahkan ya tapi seandainya enak yang ngerungok suara ini mbaknya merasa keconyok rosok hati ini ya maksudku ya gantai nyok-nyokan jadi ini kan nimbang ya terus leoratrimor ini aku kan gak nyalah ini nanti kalau udah datang disini rp tak omongi ngini loh mas bint podo rukun apa bedanya itu aku karuku weda di ini kan podo ya mas ya podo wangi bener lo cara gawi sing gawi ya podo kan prosesnya ya podo bahannya ya podo ya jelas ya tegak bumi geni banyu angin enggak prosesnya ya podo terus lahirnya ya podo terus saya ini yang tak ngerti podo aku di logika ini ya mas ya enak sampai tahu krungu seprano seprini bayi lahir kayak kelanggi itu kira-kira menggorep di dunia ya bisa viral se dunia ya podo ya enggak makanya yang sering tak roceh ini jadi ini kenapa enak nganti judulnya kakang kawah di hari hari-hari ya nah ini kalau ngalami kandungan sampai bayi lahirnya kan yang disik kan kawah ya makanya di jenengnya kawah tapi yang ngalami kandungan jenengnya si jabang masih jenengnya ya terus setelah kawah si jabangnya yang ngiringnya yang ngejoknya hari-hari makanya kakang kawah adinya hari-hari ya tembunya kan kuih dan ini uangnya bisa memahami tentang kode ini bayi lahirnya ya ya sudah benar lahirnya di kandungan ini nangis kalau kuyuh kandungan bunga harus susah tangannya ngegem gak salah harus benar setelah ngepian 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 kakang kawah dari hari-hari ini kukalai sedulur pabat nih jadi ya podo sedulur pabat iwung suri ke dati ini ya mas makanya dati bumi geni banyu angin yang bisa dikonsumsi antara ini menung seorang yang mau jadi ini ngepian terus ngepian cara kakang putri ya makanya kena diharani bendera merah putih perlambangannya antara ini bapak ribu makanya seperti orang jawa menggunakan ibu bumi ini terus ngepian perlambang bendera tanah pulau jawa merah putih merahnya ibu putihnya bapak jadi perlambang kakang mbak akhir-akhir ini jendingan kok sering ikutin alas purwo mbak ini kok ngepian ngepian iya ngepian iya mbak ini ngepian tapi kan iya dulur-dulur ingin tahu situs itu sejarah itu mau jadi ini tahu sejarah yang sebenarnya benora katanya cuma itu aja jadi yang di alas purwo ini kan ada yang ngepian ini situs jenengi gak puro bukan puro loh ya gak puro dulu jalan mau ke jalan ke istana ini sejarah ini tapi kenyataan ini purwo pinter penelitian ya deh kan tidak bisa ditemukan lahirnya kapan nang sejarahnya lahirnya sebelum masehi kan guru ngono situ situ kebanyakan kan jadi purwo ahli penelitian gak bisa menentukan hari tanggal peletakannya ya itulah zaman sering bangi ritual kenalas purwo njenengan ya untuk menunjukkan situs-situs tertentu jadi yang ada pra sejarahnya kan itu ngelek di Banyuwangi kan ya ene Singtiarani Umpak Songo Setinggil terus Gumuk Sabdo Palon Candi Sabdo Palon Candi Gajah Mada ya oke nah ini kuadah mbak yang sepuk ini sanjang jadi nanti Indonesia bisa bangkit Indonesia ini bisa tentrem ayem itu akan muncul salah satu sosok dari timur nah dan saya berpikiran yang dimaksud itu siapa mungkin mbak Nuh bisa sedikit untuk memberikan gambaran terkait dengan sosok yang akan membangkitkan Nusantara ya saya ingin ini jadi ini yang bisa membangkitkan Nusantara itu itu dari kode dari kode alami yang ramalan ini sepuh ini sepuh yang mau ya memangnya wis wis ya samune ini menyeloh cedek ya jadi gini ini sehingga nanti bisa menyatukan Nusantara sampai Indonesia itu bisa adil dan makmur satu-satunya yang sudah dipimpin orang yang punya kepercayaan kejawen maksudnya Jawa ini tuntas abangannya buntas caranya belajar di Arap ini ya mentok yang spiritual itu mentok kalau mentoknya kan orang beda itu maksudnya jadi ini orang yang sudah Jawa Jawa ini kata benih siapapun caranya dengan adilnya yang sudah benih ya adil ini orang benih jadi kata-kata Jawa ini itu ini bangkitnya Jawa Dipa bangkitnya tatanan benih pasti nanti akan muncul sesuatu yang mempunyai ciri-ciri seperti itu pasti pasti 2024 tidak tidak penataan penataan nanti bangkitnya 2025 sampai 2026 sampai 2026 berkait dengan apa itu rumor Pak Jokowi yang akan ditalungkan lagi ketika periode ini gini ya Mas jadi Mbah ini termasuk ini hati Norani kalau dirasakan coro poting ya itu gini itu seperti seperti Pak Jokowi diterus apa mandek jawabannya ini dalam hatinya terus tidak bisa bohong kalau tidak percaya bisa di predisi tapi berhubung negara ini tidak ada undang-undang ini 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 negara ini ini bisa salah bisa benar tapi kalau darat alam ini kehendaki alah wujud kehendaki orang cilik bisa terjadi juga benar tapi tapi kenapa ya makanya Pak Jokowi saya mendengar beritanya sekarang sudah masuk ke BBB dulu Pak Sampanri ini Mbahno saya urungi Lagang Pirangdino Pak Jokowi masuk BBB harus itu jadi gini dari pemahaman Mbahno ya nanti seandainya yang melanjutkan tentang Noto Negoro mau ora selara sama Jokowi ya gagal jadi cita-cita Bung Karno berarti gagal ya dari siapapun orang pandang bulu orang pandang agomo yang penting bisa melanjutkan cita-cita Bung Karno sampai menjadi Indonesia Nusantoro dan ini orang rasa pinter-pinteran iso-isoan pinter digolek ini orang pinter tapi orang bisa Noto Negoro percuma orang sederhana tapi bisa Noto Negoro kuis yang digolek nanti yang bisa Noto Negoro akhirannya huru P orang lepas teko O orang lepas teko O akhirannya ya seharusnya yang menurut kodrati ngalam yang bisa ganti Jokowi dada jenengnya kudunya nulis jawa boleh muncul berarti ngapus ya terusnya muncul deliki dan melihat pengetahuan ke dalam informasi maka indikasi maka 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 Kode Alam dari Mbah No Kode Alam dari Mbah No Kode Alam dari Mbah Ya itulah perjalanannya Nyak Jokowi Itu dikode-kode seperti itu Sampai menemukan yang suara begini Dalam Lubuk Adi Ini kode Alam Bani Jadi ini sama yang intinya Tadi untuk menjelaskan Teguh-teguh cari orang Jawa Jadi ini kepercayaan Jawa Dengan dikusti alai kita Terus sahadati Tuntunannya Terus terap-terapannya sembahyang Kalau kita sebagai orang Jawa Jadi jangan sampai dikucirkan Oh orang Jawa ini gak sembahyang Yang ini sembahyang Penang Tempatnya orang Membutuhkan tempat dimanapun Kita waktunya Mengakui ya mengakui Ini bukan menyembah Mengakui Jadi gak memandang di sana Peng Jawa randuwi Tuhan Katah Mbah ini Sajang konten itu Ya ternyata randuwi Peng Jawa randuwi Tuhan Tapi Tuhan ini Jawa ini muji nang gawa ini Tuhan ini jiwa Tuhan wujud Jadi mulai pucuk jempolan sikil Nganti rambut Ya sing Ken ora tak demok Ya kui Tuhan ku Eh Bicara tentang Tuhan ini Jadi mulai pucuk jempolan sikil Nganti rambut Sing ora tak demok Kui loh Tuhan ku Apa bedanya Kayak gusti alasan yang widi Allah Demoknya ya Lelah mbahnya bisa demok ini Wujud saat ini ngisor nganti dua ini Jadi perwujudan Sing dunungi nang menusoy Kenek diharani Tuhan sing wujud Lek tekok Tuhan ini wang Jawa Tuhan ini wang Jawa rasamun Wujud Rogo sukmo urib Lagu ning rosok Kang uribi Kang wujud Allah ya wujud Bukan Allah ya Ini kata-kata aku Walah aku Sejati ini nore ngalah Trap-trapannya Simpelnya Laku temen Leku dalang siji bener Lagu mbah kal tekok Temennya temu Oso opo singgok gayo Leku dalang siji bener Kuil dalang ku Lalu jadarannya Siti Jenar kan Ya aku ya Allah Aku sejati ini nore ngalah Kan mohon kan Ya beda toh Ya saya ini Orang beda Lepi tulisannya beda Aku lah Allah Tekok singgok Leku alat Tekok mbah No Leku alam Jelas aku langgang Anani eme manggal Alah aku langgang Anani Hanyo Singgiki Leku alat Tekok singgungi alat Amin ada Enggak aku ngomong Salah Malaikat Yang juhulik Singel Beran Duit Dari Oleh rasulin duwe Rasul jadinya Awai Dewi Koymer ini diperintah rasul Ngobalik Yang ngekot Nekata rasul Rasul sejati Wih rasul Lewang jawa Nies Malaikat Gak duwe Lek sing Ngomong ni Malaikat Tekok no Malaikat Aku Rangliwati Malaikat Tapi Ngriwati Rasul Lek ngekot Nek Ajaran Sunan Kalijogo Ajaran Sintak Tutni Tapi Tekok Wawasan Sunan Kalijogo Ngang Suwaka Rosing Tenanan Kabeh Liniwih Ojo Goroh Kan Nenane Ngek Zaman Nenang Malang Kan Wong Jawa Dinan Kuduani Nantang Arus Kan Nenya Nese Ilangi Jawa Kenek Banyu Iline Sunan Kalijogo Tapi Ajaran Putie Kenek Ajaran Sunan Kalijogo Putie Saiki Untuk Menggembalikan Ajaran Jawa Harus Melewati Ajaran Siti Jenar Ajaran Abang Sunan Kalijogo Ngan Suwaka Rosing Tenanan Kabeh Liniwih Ojo Goroh Kan Satu-satunya Benar Jadi Seng Wani Ngesek Balik Ajaran Jawa Satu-satunya Ajaran Benar Ajaran Kapitayan Jawa Diba Nusantoro Ajaran Sunan Kalijogo Sunan Selan Seng Tenanan Kalijogo Liniwih Tapi Ojo Goroh Kabeh Menunggu Orai Seng Goroh Orai Ojo Goroh Di Diomong Anggel Dilakoni Selan Satu-satunya Selan Kalijogo Wujud Sebatas Ajaran Ya Sosok Dulu Perwujudan Siti Jenar Perwujudan Siti Jenar Kalijogo Coroh Saudara Kakak Beradik Bagi Orang Yang Percaya Mbah Nggak Harus Dipercaya Aku Berpercaya Ragu Nyele Terima kasih telah menonton.